Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Ada Indonya ya? Iya, ada mas. Belanda atau Jerman? Polandia. Oh, Poland. Bro, kita makan dulu apa, bro? Enggak, tapi kan tadi ngebahas masalah musik. Kalau aku mungkin ngebahas tentang kedekatan sama anak-anaknya. Kalau aku kan soalnya kenal sama Dul, sama Al, sama El, aku kenal. Udah akrab kamu? Akrab. Enggak, kenapa? Apa anjing? Udah bisa minggel ya? Udah bisa minggel. Nah, tuh yang ngebahas. Hahaha. Tunggu. Alright. Bersama penonton kita ya. Lery lebih kelimis hari ini main musik ya? Iya. Tahu gak sih Lery ini dulu apa? Dulu apa deh sebelum jadi gitaris sih? Lo gak tau. Gak tau gue. NG apa sih Ji? Enggak kan suka kayak apa nih suka gitu. Lery ini adalah pemasok jaket kulit kadal dulu. Oh ini dong, oh ini dong. Jaket kulit kadal. Kenapa sih ini fashion? Iya. Tadi gue bilang lu mau cosplay jadi si buta dari gue hati. Mana sih kelimonnya? Gak ada kelimon sini. Ini lu punya lu sendiri punya wardrobe? Punya aku. Oh gitu. Pas motifnya nih sama motifnya. Pas lo beli itu dalam pikiran lu apa sih Ji? Ini keren juga nih gue belinya gitu ya? Sumpah iya. Terus ini brand lokal lagi. Oh ya lokalnya gak masalah. Kadal gak masalah. Ini parah banget yang punya brand ini dikatain sama Kadesta. Lo tau gak lu? Sekarang banyak kadal-kadal gak ada kulitnya tuh. Dingin, dingin. Gara-gara lu. Guys. Ini bagus. Tamu kita tau gak siapa abis ini? Wah ini mah. Kadal. Berani banget lu. Wah. Orangnya denger di belakang itu. Wah. Enggak orangnya baik. Iya deh bukan kadal dia. Buaya. Ini adalah legend lah. Legend banget. Wah legendaris ini. Pernah dinopatkan sebagai the immortal of 25 artists. Dan musisi Indonesia terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dari majalah The Rolling Stones Indonesia. Dua and only. Maha Ahmad Dari. Maha Ahmad Dari. Legend. Legend. Hei hei hei. Hei hei hei. Hei hei hei. Kenapa kayak begini-begini segala? Kau pikir mana cipi-cipi-cipi. Gak ada. Ya kalau boleh boleh. Apa aku bilang kan. Tadi penonton pada ketawa-ketawa tuh dipaksa tuh ketawa. Ini kan orang-orang kita juga. Itu gue nonton merah di copet tuh. Kan sih. Bentar. Gue masukin Iphone gue dulu ya. Wih sih. Iphone baru itu. Iya. Iphone berapa? Iphone berapa? 13. Wah malah malah. Udah lama itu mah. Orang masukin bukan ke do... Bukan tuh ke pantat. Masukin. Mas lo ngapain sih mas? Lo nelfon tadi bau silit gimana? Enggak lah kan gue. Tuh di ambil ini. Handphone yang apa-apa. Gak ada, kenapa. Ayo mas. Silahkan tutup, silahkan tutup. Duduk selamat Dari gak apa-apa. Yang elah. Sini sayang. Dia bukan obat Hotman Paris, tenang aja. Kayaknya sebelas-sebelas ya. Mas Dhani ini langsung dia tanya di konser. Mas ini langsung di sini yang beneran. Iya oke oke oke. Ini gimana mas? Ini gimana mas? Ini gimana mas? Hotman Paris 2. Senangnya dalam hati ya. Mas Dhani. Mas Hotman Paris kenapa sih? Enggak kemarin dateng sini menang tamu. Ini-iniin NG terus. Ini karena aku dijual sama dia. Dia bisa beli. Dia juga sih. Coba Hotman Paris kan banyak isu gosip-gosipnya. Kalo Ahmad Dhani kan gak ada. Gak ada sebutin coba. Ada gak? Gak ada kan? Mau nyebut tapi gak berani. Ayo sebut ayo ada gak? Apa? Ada gak? Ama Dhani diduga deket dengan siapa gitu. Gak ada kan? Coba lu pikir-pikir. Kenapa lu menyamakan gue dengan Hotman Paris? Iya oke baik-baik-baik. Baik-baik. 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 Tapi dia dikatain goblok gak apa-apa lu. Gak apa-apa. Tuh gak apa-apa karena. Karena apa mas? Jelasin dulu dia belum tau nih. Iya karena saya gak goblok. Tuh. Iya. Jika ada orang ngatain lu goblok lu jangan ini tersinggung. Kalau kita gak goblok. Kak, kakak 5 tahun ngatain aku goblok mula aku gak tersinggung. Ya lu jangan tersinggung. Aku gak pernah tersinggung. Goblok lu. Nah gitu. Karena kita gak goblok. Tapi kalau aku kayaknya ada benernya dikit. Jadi aku gak mau. Mas langsung pengen nanya itu yang desa tadi nanya. Konser. Konser nih udah. Ini kan ditunggu-tunggu banyak orang di JIS. Sort out. Gak jadi mas. Bukan gak jadi di postpone. Postpone ya. Postpone ditunda ke 4 Februari. Oh. Kenapa ke 4 Februari karena kita dari tanggal 17 Agustus. Eh 17 Desember sampai 17 Januari kita ke Amerika. Gak mau kalah mau prediksi. Liburan atau emang lagi ada tour tampil. Ada konser. Konser disana. Dimananya mas. Di New York sama LA. Wow. Itu vokalis siapa yang ikut mas. Jangan panjangin dong. Ini kan ngomongin yang itu tadi. MCC. Jangan panjangin. Ya Allah salah lagi goblok. Tapi kenapa mas. Kenapa mas di postpone mas. Alasannya apa. Ijin. Alasan yang. Alasan yang berdasarkan syariat ya. Ya. Alasan berdasarkan syariat itu. Ehm. Kita belum resmi. Ehm. Soan ke Kapolesta Jakarta Utara. Kapolesta Jakarta Utara. Belum memberikan paparan soal. Ehm. Tata cara. Masuknya 70 ribu penonton. Dan keluarnya 70 ribu penonton. Dalam waktu yang bersamaan. Itu. Banyak banget. Syariatnya ya. Ya. Kalau hakikatnya. Itu kayaknya. Keder juga. Keder? Keder. Karena? Ya karena belum pernah ada. Belum pernah ada acara disitu ya. Bukan enggak. Belum pernah ada band lokal ditonton 70 ribu orang. Ehm. Belum pernah ada. Di Indonesia belum pernah ada. Baru. Baru. Baru kali ini gitu. Tata berapa waktu itu di GBK masnya. Gak sampai. Gak sampai 70 ribu ya. Gak sampai. Keder karena ya. Banyak banget. Waktu itu kan. Kalaupun iya. Kalau misalnya kata-kata waktu itu gede. Kan polisinya waktu itu zaman order baru. Oh. Oke. Kenapa oke? Iya. Zaman order baru. Iya kan beda dengan zaman sekarang. Oh. Gak ngejebak-jebak ini. Mahaya ini. Gini. Oh. Ada misalnya. Ada apa-apa. Jangan bobo kita mas. Kita damai-damai aja. Situ kan kembal. Sini mah. Mahaya. Tapi. Tapi. Kira-kira gitu. Panitia. Dan polisi kayaknya sama-sama. Ya. Sama-sama ketar-ketir. Sama-sama keder lah gitu. Tapi di postpone ya sama aja dong masalahnya sebetulnya. Ya enggak dong. Lebih siap kali ya. Paling lebih siap. Eh terima kasih ya. Sikat mas. Lebih siap. Umur berapa sekarang? Mas boleh nanya soal kesiapan apa dalam jangka waktu mungkin hanya beberapa bulan tapi memang menghandle 70 ribu banyak banget. Ya. Di JIS Jakarta International Stadium. Ya. Yang konon memang belum pernah diperuntukkan untuk acara sebesar itu juga gitu. Ya. Tapi kursi di JIS itu 82 ribu. 82 ribu. Kursi ya. Kursi belum memang. Artinya. Artinya harusnya. Ya harus ada dong event yang memang untuk 82 ribu penonton gitu loh. Karena kursinya ada 80 ribu kursi tuh. Kursi tuh diperuntukkan banget. Katanya karena jalur evakuasi apa jalur-jalur penontonnya katanya memang kurang memadai mas. Ya itu so and so lah ya. Maka dari itu kayaknya bulan Februari tuh kayaknya udah mungkin udah lebih baik lah soal jalur evakuasi. Sebenernya kita pun siap kok. Untuk 12 November tuh sebenernya kita udah siap. Kita udah pemaparannya sebenernya. Cuman ya belum fix sama polisinya aja. Dewa 19 akan konser tadinya dengan 70 ribu manusialah penonton. Si Laun Seven kemarin menggelar membuka tiket buat konser dalam waktu. 30 menit. 30 menit so out. Ini belum nyampe. Dan itu ironinya di satu sisi banyak sekali acara-acara yang akhirnya tidak dapat izin. Karena ya gak tau kayak duatu itu kanjuruan kemarin gitu. Menurut saya asosiasi penyelenggara itu apa namanya ya. I.O lah I.O. Asosiasi I.O itu harusnya segera berkonsolidasi dengan komisi DPR terkait. Dan bikin rapat bersama polisi. Supaya bisa semuanya tuh bisa terkonsolidasi dengan baik. Karena mau gak mau polisi juga harus profesional I.O juga harus profesional gitu. Jangan sampai I.O di dendang bergoyang itu dinisbatkan kepada semua I.O. Padahal enggak gitu. Padahal banyak I.O yang baik juga bagus juga gitu loh. Jangan disawaratkan. Jadi harus segera. Harus segera. Kemarin diketuai sama temen saya tuh. Emil. Emil Mahyuddin ketua I.O nya tuh. Apa asosiasi I.O. Penjelenggara-penjelenggara. Ya. Nanti segera hubungi saya lah. Nanti biar saya atur. Biar rapat sama DPR. Biar polisi dipanggil sekarang. Supaya. Enak gitu loh. Soalnya animo. Masyarakat Indonesia. Untuk nonton konser lagi tuh. Karena setelah pandemi. Sekarang udah mulai terbuka nih. Jadi kayak orang-orang tuh kayak. Wah. Apalagi Dewa. Iya. Siapa sekarang yang gak apa-apa gue dewa. Sebenarnya kalau. Kalau Dewa ya. Kalau saya nih ya. Saya yang anggap kan musik saya kan. Intelek banget nih. Di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya gini. Des lu jangan melengos dong. Enggak. Agus. Intelek. Gua mau ngebantas tapi emang bener sih. Iya. Emang intelek musiknya dia. Ya gini lah. Lu pernah nonton. Wah musik. Konser musik di luar negeri kan. Pernah gak? Pernah. Kayak gue pernah nonton U2 tahun 2006. Di Sydney. Lu pernah nonton musik di luar negeri kan. Sering. Dimana? Sydney pernah gak? Terakhir kita nonton U2 di Singapur. Singapur. Birmingham pernah Birmingham. Birmingham. Lihat polisi gak? Hampir gak ada ya. Jangan. Gak ada. Iya bener. Bener. Itu bodyguard aja ya. Iya kan. Dia ada kontrol aja. Dia ada kontrol aja. Tapi bukan polisi. Kenapa itu? Mas Zani. Itu pernah. Iya karena musiknya intelek. Lalu apa. Mereka itu beranggapan bahwa yang nonton juga intelek. Jadi kayak aku nonton U2 tahun 2006 ya. Itu 100 ribu kali ini nonton ya. Karena polisi mas sekali. Mereka. Tapi kan mental penonton kita juga masih beda mas. Kalau mental penonton dewa gak. Sama kayak di luar negeri. Penonton dewa ya. Gak tau kalau penonton yang lain. Masih. Tapi kan dewa lapisannya seluruh masyarakat. Mas kipun lapisan seluruh masyarakat ini mas. Maksudnya orang-orang rusuh itu juga dengerin dewa. Masalah intelektual itu gak ada hubungan dengan ekonomi loh. Intelektual itu gak ada hubungan dengan ekonomi. Masuk akal sih. Iya. Nah itu orang-orang gak intelekt itu kan juga dengerin dewa. Hah? Orang-orang yang gak intelekt itu kan. Apal juga musik dewa. Maksudnya random bukan fans dari sekelas. Hah? Gak ada. Semua penggemar dewa itu like semua. Hah? Gue mau ngebantah tapi sekali lagi. Ya ada benernya juga kali ya. Susah ngebantahnya susah. Iya. Tuh NG mau nanya apa tuh sama Mas Dhani. Katanya memang fans banget juga. Sampai katanya dia starstruck katanya kalau ketemu Mas Dhani tuh. Kakak bikin apa ya? Tapi ya iya. Maksudnya kan emang dari jaman itu. Nyatir matanya kalau ngobrol. Iya. Kak kenapa ya kak? Kakak tuh bikin orang jadi salah tingkah. Kamu ada Indonya ya? Iya ada mas. Belanda atau Jerman? Polandia. Oh Polandia. Bro kita makan dulu apa bro? Gak tapi kan tadi ngebahas masalah musik. Kalau aku mungkin ngebahas tentang kedekatan sama anak-anaknya. Kalau aku kan soalnya kenal sama Dul sama Al sama El tuh aku kenal. Udah akrab kamu? Akrab. Gak kenapa? Kenapa? Apa anjing? Udah bisa mingle ya? Udah bisa mingle. Tadi gak terlalu repot lagi ya. Terus Jeh terus. Kak aku kayaknya ada built-in deh. Engga tapi pengen tau juga didikan parentingnya Ahmad Dhani tuh seperti apa sih ke anak-anak. Karena mereka semua kayaknya deket banget dan look up banget sama bapaknya gitu. Aku tuh ngikutin parenting itu ngikutin mamaku. Mamaku tuh didik aku tuh santai banget. Jadi aku ke anakku juga seperti itu. Jadi aku cuman lurusin cara mendidik mamaku ke aku, aku ke anak-anak. Mungkin yang banyak belum orang tau. Aku punya satu tokoh ayah yang aku kagumi. Dalam sebuah film di Amerika. Tau gak siapa? Father. Wow jauh banget bro. Siapa? Homer Simpson. Duh. Dung. Dung. Gak tau. Kenapa? Kacau banget. Homer Simpson, The Simpsons. Bapaknya, Bapaknya Bart. Bart Simpson? Oh itu. Lu ideologan itu. Kenapa? Ya aku suka aja bapak kayak gitu tuh. Santai gitu loh. Engga. Kalau kayak gitu juga kayaknya kesantaian deh. Yang pada yang tau Homer pasti, masa sih? Pasti begitu. Tapi maksudnya liatnya Ahmad Dhani kan kayaknya kesannya tegas, galak gitu loh. Dia tuh enggak, dia enggak. Engga. Dia santai banget. Pasti kalau Ado nonton Homer Simpson pasti dia ini bokap gua banget. Pasti gitu. Oh. Dia orang gak keras lah. Ya anaknya, santai banget anaknya kecil diadu tinju. Ya liat videonya loh ada di Youtube itu. Tapi lu emang tukang berantem mas dulunya mas ya? Sebenernya. Lu kayaknya gak ada takutnya sama apapun ya? Letih ya. Orangnya pun berani banget gitu. Engga sih sebenarnya. Biar normal, batas normal lah. Lu ada takutnya gak sih mas? Gua takut ketinggian, takut speed. Oh. Lu takut kedalaman juga. Jadi gua kalo scuba diving gak bisa dalam-dalam. Oh lu gak suka dalam-dalam? Iya. Pendek berarti ya? Iya. Gak maksudnya yang pendek. Cetek, cetek, cetek. Iya cetek gitu. Kau suka ketinggian? Kau kedalaman sakit bro. Iya. Iya kuping sakit. Kuping sakit bener. Udah c**k bilang aja titik. Tapi terlepas dari fobia ya. Ketinggian, kedalaman dan juga speed. Tapi ketakutan terbesar dalam hidup seorang Ahmad Dhani itu apa? Yang kayaknya hidupnya santai, hidupnya tanpa beban. Gua pernah ditanya, Mas Dhani pernah stres gak? Gua jawab, gak pernah. Emang gak pernah stres gua. Nah ini pertanyaan baru nih. Gua jawab nanti ya tahun depan ya. Jauh ini. Lu gak pernah stres mas? Enggak. Masa gak pernah ada masalah sih dalam hidup? Pasti semua manusia ada. Santai aja gitu. Iya ada masalah cuman gak pernah stres gua. Lu udah ada ininya kali tutorialnya. Kayak contohnya misalnya waktu pertama kali pandemi. Pertama kali PSBB ya pertama kali ya. Nyokap gua dateng ke gua. Gua di kursi gini dari sopan, nyokap gua dari belakang gini. Kan manggilnya Den namanya. Nama gua kan manggilnya Denny. 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 Den. Ini PPKM konser stop semua. Dapet duit dari mana kamu? Gua bilang gini. Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Emang dari mana lagi gitu loh. Bener. Bener. Ya bener. Rezeki bisa dari mana aja ya. Tapi ada dateng duitnya? Ada lah. Ada aja gitu. Orang gua di penjara aja dapet duit kok gua. Bahkan waktu lu di penjara lu gak stres? Engga. Mas lu kan di kurung gak bisa kemana-mana. Mas lu gak ada stresnya sih. Iya gak ketemu anak gitu. Ya ada paling stres kalo lagi pengen gini. Iya sih. Terus lu akhirnya coli. Ya apa lagi? Lu ngapain lagi? Mas tapi maksudnya ini stres dalam artian ya masa lalu kan banyak ya. Kalo kita liat infotainment di beberapa tahun yang lalu lah. Dari mulai masalah keluarga. Masalahnya si eh eh. Dul. Itu terus masa lalu dengan politik gitu. Ada lah pasti rasa-rasa untuk ah gila hidup gua nih. Engga gak pernah stres gua. Oh iya. Homer udah bener. Iya. Udah itu. Homer. Sampe aja udah lulus aja gitu ya. Makan donat aja. Kalo orang pernah nonton Homer Simpson abis episodenya itu pasti iya. Lulus gak sih mas? Gua SMA lulus. Kulian? Gua jasanya asli loh. Iya. Gak usah ke arah sana. Gua bisa tunjukin, gua bisa tunjukin. Iya. Mana liat. Nanti kalau disini lagi diundang lagi gua bawa. Ini ada galisirnya gak? Ada dong. Kan kemarin barusan ikut reunian gua. Oh iya? Iya. Eh orang-orang reunian keliat lu tuh gimana sekarang mas? He? Sebel atau? Iya kalo lu tanya sama temen-temen SMA gua. Mereka pasti jawab dari dulu Ahmad Dhani ya kayak gitu. Kayak gitu tuh kayak gimana? Ya kayak gini sama. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Mas satu persen pun gak ada. Mas Lasso waktu itu cerita juga gitu. Jangan-jangan si Matt Groening itu yang bikin Homer tuh terinspirasi dari dia. Matt Groening. Nah mas. Ini kan sebentar lagi di penghujung tahun nih ya. Kita udah sampe di penghujung tahun. Dan banyak orang yang manfaatin momen ini buat self reward. Setelah sepanjang tahun ini bekerja keras lah. Biasanya self reward. Mas Dhani apa? Ini tahun ini gua udah pol-polan nih. Gua pengen kasih diri gua. Sesuatu buat diri gua lah. Atau liburan mungkin ke Amerika itu atau apa. Aku tuh gak suka liburan. Terus apa yang lu suka? Aku liburan paling ya. Kalo anak-anak ini aja. Kalo anak-anak apa. Bingin liburan gitu ya. Jadi ya nyenengin anak-anak sama keluarga aja. Bukan nyenengin lu berarti tuh? Engga. Gua gak suka liburan. Belanja-belanja mas. Tapi yang sukanya apa? Yang bikin happy? Belanja suka. Suka kan? Nah itu ada tuh akhirnya tuh. Ada. Dapet nih kita nih. Belanja apa? Alat musik? Gua belanja itu. Paling boros deh. Paling boros tuh belanja buat apaan tuh? Fisik ini album. Ya CD piringan hitam. Buku-buku tua. Barang pecah belah. Barang-barang vintage gitu ya. Pecah belah. Kan punya kan dirumahnya ada kayak. Guci-guci gitu mas. Engga engga pecah belah tuh gelas. Gelas apa emang lu ngumpulin gelas apaan mas? Banyak. Ini kayak keramik-keramik gitu ya? Banyak. Engga 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 keramik gelas. Pecah belah aja. Ya keramik juga ada. Cuman lebih banyak gelas-gelas. Lu main ke rumah Daniki. Iya. Lihat kayak apa tuh? Iya. Nah tapi kalau saya sih ya. Saya udah pasti larinya ke belanja. Mana kalau akhir tahun kan suka banyak banget tuh diskon gede-gedean. Dan gitu udah gitu traveling juga. Karena waktunya quality time bareng keluarga. Untungnya sekarang ada kartu kredit yang manfaatnya berasa banget. Nah Esti ini yang lebih tau nih ya. Oke. Sebentar ya saya nyamperin Esti dulu. Oke. Masih ya. Mas kalau mau ikut mas. Engga usah. Esti. Wah disini loh rupa-rupanya. Iya dong. Nih gue listen-listen lo katanya tau banget ya gimana bikin belanja dan liburan jadi makin seru. Ya tau dong Vincent. Apalagi di momen jelang akhir tahun gini. Jadi Tonight Lovers sambut akhir tahun kalian dengan kartu kredit JCB. Wits. Gue juga punya nih Ti. Nih liatkan logonya JCB. Kartu kredit dari Jepang yang sudah berafiliasi dengan bank-bank besar di Indonesia. Yang menawarkan banyak manfaat dan keuntungan. Iya bener banget Vincent. Belanja maupun traveling itu jadi lebih asik pakai kartu kredit JCB. Dan buat yang mau tampil kece kayak gue dan Hesti gini. Kalian bisa langsung merasakan manfaat kartu kredit JCB dengan belanja di Uniqlo. Beran ambasador ya. Dari tanggal 28 Oktober sampai 1 Desember 2022. Kalian bisa dapetin cashback sebesar 100 ribu rupiah dengan minimum pembelanjaan 500 ribu rupiah. Wow. Mantap banget kan. Promo ini bisa kalian pakai baik saat belanja langsung di store atau via online di web atau aplikasi Uniqlo.com. Oh ingat ya pokoknya ya. Promo ini berlangsung dari 28 Oktober sampai 1 Desember 2022. Dan untuk info lebih lanjut langsung aja follow Instagramnya yaitu at JCB underscore Indonesia dan at Uniqlo Indonesia. Atau bisa juga di www.specialoffers.jcb slash id. Jadi buat kalian yang belum punya langsung aja play sekarang juga dan nikmati beragam dan berbagai promonya. Oke sekarang gue mau lanjut kasih tau yang lain ya. Oke oke. Gue ikut deh beti kesana. Enggak jangan lo gak ada tadi ya. Udah 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 gue gak boleh ikut ya. Mas Dhani hei. Nah udah. Amal Dhani gak diajak kesana pinsel tadi? Gak usah beda beda urusan. Mas tadi dari konser ke keluarga gue pengen ngebahas lagi soal royalti. Kemarin beberapa temen-temen juga di lagi rame juga ya. Ya. Yang posan ya. Ya. Posan dengan kotaknya lah dan juga temen-temen lain lah. Nah kalo itu kayak gimana sih mas? Gue gak ngerti tuh. Royalty-an. Ya karena sistemnya di Indonesia tuh belum seperti di Singapur. Kan negara yang paling deket dari kita kan Singapur. Di Singapur itu kalo misalnya lo main di misalnya ya di JIS misalnya ya. Misalnya Afgan. Atau Reza. Atau Bunga Citral Sari. Atau Judika. Atau Once ya. Atau Ari Lasso misalnya mau main di JIS gitu. Nah pihak gedung itu. Otoritas gedung itu selalu mereka tanya. Udah dapet tangan gak dari pencipta lagu untuk nyanyi lagu ini. Oh bukan dari I.O nya tapi dari. Dari itu ya. Yang punya venue? Iya. Oke. Gitu. Di Singapur udah gitu gak mungkin lo bisa nyanyiin lagu sama Dani di Singapur itu gak mungkin bisa. Karena mereka butuh tangan-tangan gue. Soalnya mas kita main disinkronize. Bawain Kus Plus. Tapi itu dari pihak I.O udah. Oke masalah royalty kita udah bayarin nih ke. Gak ada masalah. Publishernya Kus Plus. Itu juga bisa juga. Yang kayak gitu sih. Itu juga bisa juga. Cuman karena. Karena ya tentunya. Tentunya pihak gedung mintanya ke I.O. Bukan ke artisnya. Iya. Tapi kalau di luar sana ke artisnya langsung? Enggak ke I.O juga. Oh tapi I.O nya yang. Pihak gedung minta I.O gitu lah. Tapi udah pasti gitu. Kalau disini belum pasti semuanya. Iya disini belum seperti itu gitu. Nah kalau yang misalnya ya tarulah kotak. Iya misalnya kotak mau nyanyi misalnya di. Apa di Istora Senayan. Nah kalau di. Kalau di Singapur. Pihak otoritas Istora Senayan minta ke I.O. Udah dapet gak dari izin penyanyi. Cinta. Gitu. Nah kita sebenernya tinggal jalanin itu aja sebenernya. Iya iya iya. Tapi ininya duitnya kan ke Publisher. Bukan Publisher. Apa itu? Ke lembaga kolektif. Lembaga kolektif. Nah dari lembaga kolektifnya ini bener-bener nyampe gak sih Mas ke musisinya? Kalau sekarang kan belum ada yang itu. Yang kita omongin tadi ini ya. Itu belum ada. Belum ada apa. Belum ada sistemnya. Gitu. Kalau gue sama Ari Lasso. Gue langsung telepon sendiri aja. Ya kan udah gak perlu lembaga-lembagaan. Kita udah sama-sama. Sama-sama gentleman agreement ya. Tapi lu bayar gue ya kalau nyanyi lagu gue sekian. Reza juga. Yang belum once nih. Yang belum masih. Masih. Masih alot gitu. Ya berarti gak pernah bawain lagu lu? Bawain. Tapi gak mau bayar. Wah kurang ajar itu. Mulai. Kompor. 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 Oh temen ya udah. Telepon lah dia. Supaya bayar. Gue mau jadi pesan gue. Eh misalnya nih. My own music bawain lagu dewa. Itu gimana? Hah? Misalnya bandnya Clashow. Udah kan bayarannya dikit gak apa-apa. Iya kasian kalau disuruh lagi ya. Ini aja udah tim minimalis ini segini. Iya. Mas lu ada perubahan proses kreatif gak? Antara dulu gimana lu mencipta lagu tuh kayaknya dengan. Ya gue gak tau. Kita ngeliatnya sih dengan gampang lu menciptakan hits. Tentunya ada. Sekarang kan. Sekarang kan prioritasnya udah lain. Kalau dulu kan. Beda. Sekarang kan. Gue daripada bikin lagu baru. Mendingan gue main sama anak gue. Karena gue masih kecil kan. Ali masih 6 tahun. Safiya masih. 11 tahun gitu. Kecuali mungkin mereka udah gede-gede semua ya. Remaja terus gue kesepian gak ada siapa gitu. Terus liat dia. Jadi lagu. Gitu kan. Oke. Berarti udah beda maksudnya keinginan jiwa lu untuk mencipta lagi tidak ada. Sekarang lagi bagaimana memanfaatkan waktu yang bener-bener kualitatif gitu. Untuk keluarga ya. Iya. Apa lu mau ngakui gue. Maksudnya bukan untuk keluarga ya. Untuk semuanya. Misalnya. Misalnya gue manfaatkan waktu 1 jam 2 jam. Gue dapet sekian. Oke lah gue ambil. Kalau enggak ya ngapain. Gue mendingan main. Misalnya gini. Banyak. Banyak tawaran gue. Tolak. Misalnya jadi juri di TV ini. Juri di TV ini. Gue hitung-hitung. Bayarnya cuma sekian gitu. Ah mendingan gue. Apa. Spend time sama family aja gitu. Ya ya. Kecuali bayarannya gede gitu gue terima. Tapi lu. Lu sendiri masih bisa. Ya lebih memilih-milih sekarang. Lu masih bisa bikin lagu enak gak mas? Gitu aja. Masih lah. Udah pernah terbuki emang. Oh banyak. Karena dulu kayaknya dibuat apa aja enak ya. Lu pernah denger lagu gue istimewa gak judulnya istimewa? Belum pernah kan? Belum. Ya masalahnya juga banyak yang gak denger. Gue bikin lagu istimewa tahun 2012 itu enak banget coba lu dengerin nanti. Istimewa by Triad. Enak banget. Cuman kan. Cuman kan beda. Dulu waktu tahun 90-an gue bikin lagu enak. Karena publiknya seleranya bagus. Terus mulai 2010. Seleranya orang-orang udah mulai gak bagus seleranya gitu loh. Lagu masterpiece lu apa mas? Lagu dari Ahmad Dhani yang menurut lu ini masterpiece gue. Yang suka banget gitu. Kalau yang gue nyanyi dan gue lagu-lagu sendiri ya istimewa itu. Makanya sampe gue kasih judulnya istimewa. Ada di Spotify ada? Ada. Sama Dewa atau sama? Triad. Oh Triad. Sama Ikmal berarti ya? Iya. Jadi penasaran gue istimewa. Nah jadi penasaran. Semua dengerin. Nah itu kayak dia nih. Abis itu nanti lu cari course gitarnya. Kalau main di depan gue. Kalau bisa gue kasih hadiah lu. Jakarta Bali PP. Miring-miring. Puncinya miring-miring mah. Miring-miring. Siapa yang nyiptain? Gue lah. Puncinya. Maksudnya lu nyiptain lah. Kadang lu nyiptain lah gue. Maksudnya ini jadwal apa? Pattern pokalannya. Semuanya. Ini apa musiknya juga. Gitarnya juga lu yang nyunggu. Itu pattern gitar yang tidak pernah ada di dunia. Kayak gitu. Coba deh ntar. Ini marketingnya jalan banget ya dia ya. Ini orang pasti penasaran lagunya kayak apa. Dengerin semua. Tiba-tiba naikin. Mungkin kalian yang nonton. Ini orang tengil banget. Iya. Iya. Tapi memang berkualitas gimana. Iya. Ini gue gak bisa bantah nih. Tadi kan itu yang masterpiece. Katanya ada juga yang bilang kalau gak suka sama lagu kangen dan separuh nafas. Itu kenapa? Bosen kali lebih bosen. Begini. Dulu waktu itu aransemennya asal-asalan. Sekarang setelah saya aransemen baru. Firza yang nyanyi. Udah lebih bagus aransemennya. Yang kangen versi Firza yang kita sebut Rejuvinit. Terus separuh nafas juga udah kita aransemen baru lagi. Jadi aransemen jadi gini. Kurang puas mungkin sama. Jadi gini. Tahun 2000 kita bikin album bintang 5. Semua lagu kita aransemen bagus. Kecuali separuh nafas. Gak ada waktu. Karena udah harus. Udah main main terus. Udah harus setor. Udah setor ke Aquarius kan. Pao O. Ingin ya? Pao O. Ketemu kemarin saya ada yang ketemu. Pao O. Ini yang namanya Pao O. Ada di sosial media apa dimana gitu. Lihat akhirnya dikenal. Gara-gara setor ke Pao O. Itu akhirnya separuh nafas itu belum kita apa-apain. Tapi kan Indonesia kan begitu. Justru yang paling hancur yang paling laris. Tapi soru nafas mah enak. Iya itu aransemennya paling belum jadi. Belum jadi. Dater lo denger emang gak enak menurut lo? Ya lagunya ya so and so ya selera. Tapi aransemennya itu belum jadi. Gak ada apa-apa. Bramnya aja ngambil drumnya come and down kan itu? Iya. Gak ada surat drum. Gak ada surat drum Tio itu. Itu program semua ya? Itu cuma lupa aja. Satu lupa aja gitu. Udah gitu gak di-grid lagi. Masih ada flame-flamenya dikit. Iya itu bener-bener kerjaannya. Apa kerjaan buru-buru gitu. Tapi ya paling laku. Meledak. Paling laku. Kalau NZ paling suka lagunya apa? Dewa. Banyak kak. Sebut satu. Lalu tiga. Itu lah apa namanya kangen termasuk yang aku suka lagi. Gak apa-apa. Tapi itu termasuk lagu pertama dewa yang. Sekarang bagus yang versi Firza bagus. Yang versi Firza. Banyak kak banyak banget. Mas gue pengen minta pendapat lo soal ini. Apa yang terjadi dengan fenomena dewa. Di festival-festival sekalian. Sinkronis Pestafora apalah. Festival anak muda lumayan terus. Baik sama dewa. Baik sama Ahmad Ben. Padahal angkatannya kan jauhnya nih. Dan anak-anak itu kalau bisa dibilang kan gak ngalamin ya. Gue juga kadang-kadang bingung. Iya kan. Ya apa aja same banget soal. Gue setiap nyanyi gitu gue. Nyanyi gitu. Ini anak-anak cewek-cewek 20 tahun ini. Tahu gak ya gue umurnya 50 gitu kan. Emang apa yang lo rasain abis itu? Ya makanya gue bingung gitu loh. Ya setelah tau itu apa yang lo lakuin? Ya gue ini aja. Tahu diri aja lah udah 50 tahun. Bukan kesitunya. Bukan maksudnya. Bukan ya. Lo mempelajari fenomena itu gak? Bahwa anak-anak umur segitu mungkin orang tuanya ngalamin gitu. Begini. Menurut saya ya. Ya. Menurut riset ya. Ya ya ya. Riset riset pribadi. Riset pribadi gitu. Gak cuman apa terutama dewa ya. Anak-anak muda itu kayaknya butuh lirik-lirik yang bagus. Butuh lirik-lirik yang dalam gitu loh. Sementara lagu gue itu kebetulan liriknya dalam-dalam dan bagus-bagus. Kebetulan gitu loh. Rupanya belum ada lagi pencipta lagu yang punya kualitas lirik yang bagus. Gitu. Iya sih. Kalau gue lebih suka Ahmad Ben kalau secara lirik ya. Iya. Menurut dewa juga bagus lah. Iya bang. Menurut KS kenapa? Kenapa lebih suka Ahmad? Gak tau. Ini dari satu variable aja. Dari satu variable kenapa anak-anak muda suka sama dewa atau Ahmad Ben. Triad sih malah gak ada. Triad gak masuk hitungan lah. Liriknya biasa-biasa aja. Dewa sama Ahmad Ben. Itu mereka suka lirik yang kayaknya belum ada gantinya di generasi mereka gitu loh. Tapi kita kemarin nyanyi apa lagu Stinky sama Andret Olin juga nyanyi semua. Kalau Andret Stinky menurut Mas Dani lagunya gimana? Kan itu jelek kalau menurut lo. Tapi kayaknya anak-anak jama sekarang tuh ngerasa keren kalau suka sama lagu-lagu tahun 2000-an. Iqbal Ramadhan. Siapa itu? Iqbal Ramadhan. Iqbal Kobol Junior. Kobol Junior. Dilan. Dilan. Masih muda kan? Generasi dia lah 20-an. Mereka ngerasa pada tahun-tahun yang era-era band dewa, band-band besar pada saat itu emang lagu-lagunya tuh keren-keren. Waktu di Pesta Pora amat band main, si Iqbal paling depan itu masih nyanyi sama si L berdua-duaan. Temen-temennya L, L, gini. Gua tau ya itu aja gua pikir selengker ternyata sih. Siapa? Rapper tuh siapa? Iwake. Bukan dipakai tahun tua. Sekoji. Yang Lex. Yang Lex. Nyanyi-nyanyi depan gini gua pikir selengker. Yang Lex. Nah itu barengan. Si Yang Lex L ambil semua apa. Kayak gitu menurut aku ya. Variable kedua. Ada variable ketiga mungkin ya gitu. Apa? Setelah Dewa, Silon Seven gitu ya. Berikutnya gak ada lagi. Gak ada lagi band yang sebagus 90-an. Iya itu. Belum ada lagi. Terakhir Noah lah. 2000-an itu terakhir Noah lah gitu ya. Terakhir Noah. Artinya setelah 2010, 2011, 2023 kan gak muncul lagi. Beda kalo jaman kita waktu 80-an. Gua tahun 80-an ngefans sama Queen tahun 70-an. Tapi gua juga ngefans sama band 80-an. Nah kalo sekarang gak ada yang sekarangnya gitu ya. Gak ada gitu. Versi sekarang anaknya tuh gini ya. Mereka jadinya yang liat ke, karena dulu tuh lebih keren gitu. Variable ketiga. Kalo yang kita survei dari tour dewa itu. Banyak bala dewa itu memaksakan anaknya untuk suka musik dewa. Fanatik gitu ya. Iya. Jadi bapaknya pengen anaknya juga suka dewa gitu. Makanya masih banyak. Variable ke 4. Wah ada lagi. Banyak ya. Banyak ya. Ada lagi variable ke 4 ini. Enggak kita survei sendiri. Kayak misalnya. Nyari tahu gitu. Anaknya Mulan kan lulus SMA tahun 2017, 2018, 2019 ya. 2018. Anaknya Mulan kan lulus tahun 2018. Nah si Mulan tanya sama anaknya. Anaknya cerita bahwa teman-teman SMA nya pada suka dewa. Mulan tanya, kok bisa? Iya. Terus anaknya Mulan berkata, bunda. Teman-teman tuh waktu malam-malam pergi ke cafe banyak band nyani lagu dewa. Itu variable yang ke 4 atau ke 5 tadi gitu lah gitu. Iya, iya, iya. Mas Ibet jadi band-band baru sekarang atau musisi baru sekarang tuh harus gimana sih mas? Sebetulnya. Biar bisa survive-nya tuh lama. Iya, karena biar-biar kayak dewa lah. Enggak. Sama aja kalau misalnya kita tanya sama Queen gitu ya. Baranya di Queen gimana sih? Gimana? Enggak ada, enggak ada lagi band sehebat Queen. Muse mau coba-coba seperti Queen, enggak kuat juga dia. Ya kan? Ya karena memang ya kayak itu kan enggak bisa dipaksain gitu loh. Ya berarti enggak. Karakteristiknya baik-baik. Nah bersyukurlah kamu bisa duduk sama aku di sini lah. Alhamdulillah ya Om Long. Karena katanya orang gak muncul lagi orang seperti aku 100 tahun lagi itu gak muncul. Ya masa duduk doang mas. Anggung dong. Maksudnya ngobrol-ngobrol deep gitu loh. Karena ini pinter banget mas Dani ini. Kadesta aku cakar ya. Kamu suka yang deep ya. Gue rasa sih gak bakal muncul lagi orang modelan kayak gini di muka bumi sih gue rasa ya. Gak ada lagi udah one of a kind. Tapi kita seneng ngomong lagi nih ya. Seneng. Ini aneh loh. Ini orang nyebelin tapi kita seneng gitu. Iya seneng ngobrol. Belum lagi ngobrol-ngobrol soal eksistensi kehidupan. Wah itu dalam banget tuh. Tapi nurun banget ya sama Dul. Kayaknya Dul tuh kayak mirip gitu sama. Wah Dul banget. Sebenernya sama. Sebenernya Al-L sama sama Dul. Sebenernya sama. Cuman kan Dul kan lebih banyak bicara aja. Iya kalau Al kan lebih. Lebih. Lebih pendiam. Ya lebih pendiam. Kalau L kan lawak. Kalau L kan lawak. Kalau Dul tuh kayak cara ngomongnya. Gayanya semua. Pemikiran. Pemirip banget sama. Oke mas kalau gitu sukses buat konsernya nanti yang akan dimundur. Jadi tangan 4 Januari. 4 Februari. Eh 4 Februari. Sekali lagi. Kalau 4 Februari gak jadi lagi ya berarti ada sesuatu di luar syariat. Pada hakikatnya. Pada hakikatnya. Ya gitu kan. Ya ya ya. Tujuh puluh ribu orang. Gila lu. Siapa yang suka? Firza? Ari Lasso? Atau Once? Aku Ari Lasso sih. Awal awal. Firza Elo. Elo. Oh iya Elo sempet ya? Masih. Sekarang masih. Masih Ari Lasso atau sama Once sih? Once suaranya juga khas banget. Tetap Ari Lasso kalau lu gak tau. Kenapa ya? Berarti lu mesti nonton nanti. Tanggal 25 November. Ada Ari Lasso juga? Ari Lasso doang. Di acara Night at the Orchestra. Balai Sarbini. Ya ya ya. 25 November. Setiap konsernya kan. Tadi jisih gue udah beli tiket. Iya. Iya. Itu di refund gak jadinya? Apa gimana? Ehh. Gimana? Ticket itu. Ticket? Kan lu udah beli tiket. Jadi di refund atau gimana buat tanggal 4 Februari? Gue beli 10. Buat tanggal 4 Februari. Nanti gue cek email ya. Kalau di refund banyak yang mau beli lagi soalnya. Iya. Banyak yang gak dapet kan? Gue arah gue tetep nonton lah sama keluarga gue. Semua gue ajak. Gue bala dewa banget dari dulu. Oke. Kayaknya gue gemes sama dia nih. Kayaknya intelek banget kak Desa. Iya bener. Itu tete lewat kelek. Terima kasih sama Tama Dany sekali. Sehat selalu selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih sama musik ya. Menurut gue bisa bawain lagu dewa terus. Gak masalah apa tuh udah izin ya. Iya. Kalau bayaran yang tergede baru ya. Masih masalah ya. Masih receh gak usah. Thank you all. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh... Terima kasih. Terima kasih.